Hai, saya Dia, balik lagi di konten horror podcast teman online-mu Oke, untuk kali ini kita ada cerita dari salah satu teman online Kalau kamu punya cerita ataupun pengalaman horror, bisa ya sharing-sharing ke kita juga Bisa kirim email ke marudiafu at gmail.com Saat itu, sekitar jam 11 malam, sepulangnya aku dari tempat kerja Aku melewati jalan yang selalu kelewati setiap hari untuk pulang ke rumah Ketika aku masuk ke sebuah gang, aku sempat melihat sebuah motor yang tepat berjalan di depanku Tiba-tiba, setelah belokan, aku tidak melihatnya Dan di depanku, hanya ada kabut asap putih yang menutupi jalan dan rumah di sekitarnya Aku berpikir, itu asap apa? Lalu seketika asap itu terus mendekat dan karena itu jalan yang sudah biasa aku masukin Aku tarik gas motorku untuk terus jalan di kumpalan asap itu Semakin jauh, semakin aku tak menemui jalan keluar Sampai mungkin sekitar 5-10 menit Tanpa henti, aku tarik gas motorku untuk jalan Akhirnya, aku terbebas dari gumpalan asap itu Setelah keluar dari sana, aku langsung berhenti dan membalikan badanku Dan ternyata, aku tidak menemukan adanya gumpalan yang aku lalui sebelumnya Hingga aku terdiam dan di hati berdoa Kemudian, aku mulai meneruskan perjalananku Berharap itu hanya hayalanku saja Esok paginya, aku coba untuk pergi melewati jalan sebelumnya Spontan hatiku berdetak kencang Ternyata, tempat yang kulalui itu melewati rumah yang sudah tidak dihuni Alias rumah kosong Aku mencoba bertanya ke beberapa orang yang tinggal di daerah sana Ternyata, penghuni rumah tersebut pindah karena sulit untuk sampai ke rumahnya Walaupun rumahnya sudah di depan mata Jadi mereka memutuskan untuk pindah dari sana